Intro Merasa terlalu lama menunggu sumur kembali normal, warga Tempurjo pesantren Kota Gediri menuntut ganti rugi pihak SPBU Tempurjo. Warga terdampak meminta SPBU memberikan uang ganti rugi sebesar 1,5 juta rupiah setiap bulan selama normalisasi saluran air berlangsung. Hal itu disampaikan saat pertemuan antara warga dan perwakilan SPBU Tempurjo kemarin. Ketua RT 05 RW 02 Kelurahan Tempurjo, Abdullah Mubarak saat dikonfirmasi jurnalis Radio Andika mengatakan sikap warga timbul setelah merasa jengah terkait penanganan normalisasi yang dinilai terlalu lama. Warga mengaku lelah, sebab setelah melewati proses yang panjang ternyata sumur mereka belum kunjung bisa dimanfaatkan. Sampai saat ini mereka masih harus tergantung suplai air PDAM lewat tandon-tandon kecil bantuan dari pemerintah Kota Gediri. Seumpama ada penekanan, kan aksen dari SPBU, pemulihan air itu segera dilaksanakan. Maksudnya kan sudah lama, waktu itu kan sudah terkantungkan, misalnya air bersih, itu air tidak bisa digunakan, adanya kan itu sudah susah. Kuasa hukum dari pihak SPBU Eko Budiono mengatakan pihaknya sudah melakukan perbaikan sumber pencemaran, di mana sejumlah pipa penyebab kebocoran telah diganti baru. Hal ini sesuai dengan arahan tim peneliti dari ITS, yang menyebut jika normalisasi sumur secara besar-besaran baru bisa dilakukan setelah sumber pencemaran dipastikan sudah tidak bocor. Kita sudah bongkar semua, untuk komnya sudah kita bongkar semua, seluruh pipanya sudah kita ganti baru. Sesuai dengan saran daripada pertemuan. Sementara itu menanggapi adanya permintaan kompensasi dari warga terdampak, pihak SPBU mengaku, masih membutuhkan waktu selama sepekan untuk melakukan koordinasi internal. Nadi Mujahidin, Ahmad Mujidin, Andika TV Terima kasih. Terima kasih.